Intro 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 10 Kalau 10 itu penurunan kesadaran, tidak sadar namun. Wah penurunan tidak sadar. Awam kita bilang tidak sadar. Sudah. Itu lah. Terima kasih yang mulia. Kita paham dengan keputusan ahli tadi, hanya kan berarti dalam kondisi definisi kedokteran, walaupun dia bisa dipanggil, matanya bisa membuka itu sudah termasuk kondisi tidak sadar menurut istilah kedokteran. Iya Pak. Baik, tidak apa-apa. Oke, berarti kan ibu dokter pada saat itu tahu bahwa si korban ini memang sudah tidak sadar, walaupun misalnya hasil CT scan nya, tadi kalau menurut ada yang di sini, tidak ada segala macam tadi, artinya apakah menurut dokter, maaf saya tanya ini, dari hasil CT scan tadi apakah saat itu tidak ada pemikiran untuk melakukan tindakan yang lebih intens gitu? Isi menjawab Pak. Pak, untuk kondisi DIJD memang kita menangani kegawat daruratan pasien. Kita lakukan penanganannya, kita lakukan pemeriksaan penunjang, kita terapi awal dulu. Selanjutnya kita konsul ke dokter spesialis. Dari dokter spesialis, ini diharapkan di selama perawatan rumah sakit medika permata hijau, kondisi pasien membaik dengan pengobatan. Namun di hari ketiga, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran menjadi GCS 7, sedangkan di hasilnya CT scan normal, maka butuh pemeriksaan penunjang MRI. Terima kasih dokter, itu saya paham. Yang menjadi pertanyaan dari tadi di benak saya adalah, kan ini ada hasil CT scan, ya kan? Dokter sendiri bilang itu kondisi tidak sadar, oke. Yang mau saya tanya, yang merujuk saat itu supaya mas, sorry dari IGD pindah kemana? Dari ruang IGD ke perawatan intensif ICU Pak. ICU? Oh bukan ruang perawatan biasa ya? Bukan Pak. Oh ke ICU. Di ICU itu tindakan, apakah tindakan-tindakan sudah maksimal? Saya hanya di awal penanganannya Pak. Kalau untuk ICU sudah sesuai SOP, setahu saya. Sesuai SOP? Ya kan gini, tadi kan sudah ada hasil CT scan, kemudian penurunan kesadaran, dan setelah tiga hari kesadaran makin menurun. Apakah pada saat masuk ICU itu sudah ada penilaian bahwa korban koma? Saudara tahu nggak? Saya tidak tahu Pak. Oh tidak tahu ya, oke. Bukan kompetensi saya, kompetensi dokter spesialis. Baik. Jadi saya hanya mau konfirmasi ya, tadi oleh dokter pada saat dipanggil, anak korban masih buka mata ya, buka matanya lebar ya. Napasnya masih teratur nggak begitu? Saat diperisa, saturasinya menurun, kita berikan oksigen Pak. Nafasnya cepat. Oke, nafasnya cepat. Tadi matanya terbuka lebar, betul? Saat kondisi biasa, lebih cenderung tidur. Saat saya panggil, baru membuka mata. Ya, maksudnya pada saat saudara mengadakan interaksi, panggil, buka mata ya? Benar Pak. Tadi juga saudara ibu dokter menyatakan, waktu dadanya dipegang, anak korban berusaha menepis, karena masih berarti masih merasakan sakit begitu ya? Kalau untuk kapasitas saya dokter umum, kita nilainya M-nya 4 Pak. Normalnya kita ini biasa 6. Oke, 4 dan 6, artinya kan saat itu korban masih bisa merespon untuk menepis tangan dokter ya? Saat itu saya dapatkan GCS-nya 10 Pak. Pertanyaan terakhir dok, kan dokter memang dokter umum, tadi jam 8 sampai jam 10. Setelah itu dokter pergi. Nah, korban ini pindah ke ICU tadi di jam berapa? Izin Pak, dengan kondisi pasien saat itu, kondisi pasien masih di IGD. Kita stabilkan dulu kondisi kegawat daruratannya. Masih di IGD, saya operkan ke yang dinas selanjutnya. Ya, saudara tau nggak kira-kira berapa jam baru pindah ke ICU? Saya tidak tahu Pak. Sudah tidak tahu. Dengan kondisi tadi, apakah tidak seharusnya langsung pindah ke ICU? Izin Pak, ini ada namanya standard operation SOP. Jadi kondisi pasien yang sangat gawat darurat, ataupun gawat darurat, harus kita stabilkan dulu di IGD. Tidak bisa langsung kita dorong ke ICU. Ya, berapa jam saudara di sana butuh waktu untuk stabilkan. Kan ini kondisinya sudah jelas, sangat memprihatinkan ini. Benar Pak. Ya. Kenapa tidak langsung, tadi kan saudara sudah melakukan tindakan awal. Sesuai SOP, IGD. Kenapa nggak langsung ke ICU? Kan butuh pemeriksaan lebih lanjut Pak. Butuh pemeriksaan laboratorium. Pertama saya atasi dulu ke gawat daruratannya. Saya lakukan bersihkan luka dulu. Yang pertama itu saya bersihkan luka menggunakan pofidon iodine, NACL, H2O2. Saya jahit dulu. Kemudian saya observasi. Terus kita pisah darah dulu. Tunggu hasil darah, kita pisah CT scan dulu. Kita nonsentorak dulu. Mungkin Bapak belum pernah ke GD, jadi belum tahu alurnya seperti apa. Saya sudah pernah mendapatkan orang ini. Saya cuma mau nanya ke Ibu, apakah ada kemungkinan karena terlambat masuk ke ICU, sehingga kemudian kondisi kesaran tadi kan masih 10. Setelah 3 hari baru turun. Setelah 3 hari baru dirujuk. Kenapa nggak langsung aja dirujuk ke tempat lain kalau memang MRI, tidak ada MRI di sana. Kan gitu aja. Izin Pak, dengan kondisi saat IGD, kondisi pasien diagnosanya cedera kepala sedang dengan bakteri infeksi. Dari dokter spesialis, untuk kondisi saat ini, pasien masih diharapkan dengan pengobatan selamat di IGD ataupun di rawat intensive ICU, kondisi pasien membaik. Tetapi di hari ketiga mengalami benar kesadaran. Satu lagi terakhir deh. MRI itu kapan MRI harus dilakukan terhadap kondisi pasien yang seperti ini? Bukan kompetisi saya, Pak. Saudara tidak tahu. Saya tidak tahu. Seharusnya dokter spesialis dihadirkan yang mulia di sini. Nah ini kan ahli ini. Nantilah itu. Tapi maksud saya gini ya mulia, ahli ini sama sekali tidak tahu tentang keadaan korban yang sebenarnya. Karena bukan dia yang merawat. Cahli ini cuma sebagai yang membuat visif atau partum. Kalau saudara nanti bisa juga kok, hak saudara punya hak untuk maksud pembelahan. Ahli, misalkan ahli yang membaca MRI, segala macam, nanti punya waktunya. Paham yang mulia. Kami hanya menyayangkan. Cukup yang mulia. Cukup. Cukup. Masih ada yang tanya tidak yang timbang lain. Cukup? Cukup. Satu lagi. Satu silahkan. Saudara Ali. Ya Pak. Ya. Tadi kan saudara Ali sudah menyatakan bahwa itu, tindakan yang saudara Ali lakukan itu di tanggal 20, ketika sudah menerima pasien gitu ya, dari jam 20 malam. Anda sudah melakukan banyak penanganan, semacam perawatan luka, eh pembersihan luka, pemberian saturasi dan segala macam gitu ya. Apakah itu yang pertanyaan saya gini, apakah semua hasil laporan itu sudah langsung ada di hari itu juga atau seperti apa? Sudah ada di hari itu juga Pak. Semuanya sudah ada di hari itu juga. Ya. Oke Pak. Saya mau tahu juga, apakah itu langsung dituliskan ke rekam medis yang pasien yang bersangkutan atau bagaimana? Sudah langsung. Pada hari itu juga. Sudah langsung Pak. Baik. Bisometreatertum ini saya lihat itu di tanggal 27 keluarnya, sedangkan yang sudah lakukan tanggal 20. Pada hari ketiga kalau saya tidak keliru, sudah pasien sudah pindah rumah sakit. Benar Pak. Iya. Pertanyaan saya, mengapa Mbak Fisum itu baru terbit di tanggal 27? Saya baru dihubungi di tanggal 24 Pak untuk membuat Fisum. Saya bekerja di berbagai rumah sakit Pak. Jadi saya bisa memberikan file-nya itu di tanggal 27. Jadi saya harus langsung tangan tangan di tanggal 27. Oh berarti karena baru dihubungi tanggal 24 untuk Fisumnya ya? Benar Pak. Benar Pak. Dihubungi itu maksudnya diberikan tugas dari rumah sakit yang bersangkutan atau gimana ya maksudnya? Dihubungi oleh pihak polisi untuk membuat Fisum Pak? Dihubungi oleh pihak polisi untuk membuat Fisum di tanggal 24. Begitu ya? Benar Pak. Oh iya. Terima kasih Mbak Jus. Ya. Cukup? Cukup ya? Baik. Saudara, kelihatannya mau tanya? Iya mau tanya. Biar jelas di persidang ini dari penasihat hukum tadi Mbak Jus. Sudah, sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Terima kasih ya. Ini sebentar. Coba baca Fisum at Repertum untuk kesimpulannya supaya kita tinggal semua ya. Fisum at Repertum. Bental. Bental. Terima kasih. Terima kasih.